Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyukupan sekalian Bapak Ibu Selamat menghormati Saya sekarang Berada di rumah Dalam muda dari Sinangka Yaitu Widodol Saya ingin tahu Sejak awal Widodol Ini rumah Seni Ini Sampai saat ini Seperti apa Saya akan tanya langsung pada Yang bersangkutan Widodol Nepang kegelanya Nepang kegelanya Pedi maaf kesempatan Kebuanan Kedatangan saya kesini Intinya silaturahmi ya Yang kenal Jangan hanya mendengar dari orang lain Ini Sinangka ada dalam muda Kalau sudah gini kan Gak kenal ya Ada keperluan lagi Bisa datang lagi kesini Saya ingin tahu Awidodo menggemari seni wayang golek ini dari kapan? Saya menggemari Seni wayang golek ini Mulai dari Sejak masuk SD sudah suka Cuma pas di pertengahan Dari kelas 3 sampai kelas 5 Sempat lupa tuh wayang golek Karena lebih suka ke ceramah-ceramah Karena Sempat ganti cita-cita Ingin menjadi pendakwa Nah setelah kelas 5 Meranjak ke kelas 6 Mau naik ke SMP Timbul lagi rasa Cinta lagi kepada wayang golek Suka lagi Malah mulai menggeluti Belajar bikin Awanya dari tanah liat Terus Mulai dari kelas 2 SMP Mencoba dari Bahan kayu Seperti penajin yang lain Yang saya dengar Amidodo Yang disamping juga Mengeranjin Pembuatan wayang golek Seperti yang Bapak Ibu Ya tadi Ini karya Amidodo Juga Mahir Mendalam Seperti itu ya Alhamdulillah Ya Bapak juga suka Dengan wayang golek Ya Mungkin Ya Karena orang Jawa Barat Jika wayang golek itu Sesuatu hari yang wajar ya Nah Dalam perjalanannya Dari SMP 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 Kesulitan apa Yang dirasakan oleh Alhamdulillah Apakah Bahan 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 maksudnya Kayunya Nyarinya kemana Atau mungkin pemasaran Atau mungkin modal Bisa cerita Kesulitan Kalau dalam Proses pembuatan wayang golek Ya Mungkin kalau Bahan mah banyak Disini Karena saya menggunakan Kayu jenjinya Kayu balok yang dimaterial Kesulitannya itu ketika Tidak ada Modalnya untuk beli kayunya Terus gak punya Boranya Perhalatannya Perhalatannya Jadi Kalau gak punya Kalau misalnya chat habis nih Lama lah Lagi nunggu Beli chatnya Karena udah Kekurangan modal Nah Itu Bapak Ibu Yang saya hormati Jadi ternyata Karena Mohon maaf Kauhidupanya 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 Yang ada Dia sebagai Pengrajin Mukir Wayang golek Sebagai Dalam modal Itu Kendalanya Satu Sebetulnya Satu Modal Modal dalam arti Untuk beli peralatan Untuk Alat-alat penunjang Dan Yang lain-lainnya Sebab kalau tidak Dalam penunjang Contohnya Bisa saya lihat Ini Wayang-wayang ini Yang dipanjang Ini dipanjang Ini dipanjang Nah Buruh di sana Tidak ada tempat Yang representatif Untuk menyimpan Benda-benda Berharga ini Padahal ini Kalau Semplek Sedikit Ini sangat Berharga Jadi Menurut saya Jadi harus Ada tempat Untuk menyimpan Wayang-wayang ini Jangan rusak Kotak Kotak Semacam kotak Ya kayak gitu Nah mungkin Ini pendapat saya Awidodo juga Pasti punya pendapat Yang sama Kotak itu butuh Harus ada Ya Tapi karena untuk Membelinya Untuk membuatnya Tapi butuh modal Ya Jadi kami sangat Berharap Nanti Video ini Akan saya putar Saya mohon diputar Akhirnya Bapak-bapak Ibu-ibu Sudi kiranya Menisikan sebagian Rizkinya Entah Berapalah Seridonya Ya Untuk bisa Turut serta Mengembangkan Potensi yang sangat Bagus ini Entah Kepala desanya Entah Mungkin dari Jajaran kami Dari Db2 Db3 juga mungkin Tolonglah Bantu Seorang remaja Yang berprestasi Hargai Atau apa namanya ya Bantulah supaya Lebih maju lagi Nantinya Akan bisa membawa Nama baik Bisa salam jaya Nama-tama Buaran kerja itu Nama Kabupaten Subang Murnya Saya dengar Sudah ada Wacana pengen konser Di Kabupaten Katanya ya Ya Nah ini Ini kreatifitas Yang sangat luar biasa Mudah-mudahan Saya ini Hanya segelintir orang Mungkin Yang coba Mengusik Atau apa namanya ya Memperhatikan Ya memperhatikan Kemampuan Awidodo ini Dalam mengukir Wayang Sekaligus memainkannya Sebagai barang Nah ngomong-ngomong Awidodo Bisa Mendalang itu Prosesnya seperti apa Berburukah Atau Seperti apa gitu Yang malah bisa Dicuai kan ya Pasti setiap dalang itu Awalnya otodidak Untuk suara dan sebagainya Cuman kan kita perlu guru Untuk membenarkan Iya Nah Saya juga Mulai Berguru itu Sejak pas Tujuh mau naik ke pas delapan Pas tujuh akhir SMP berarti ya SMP Kepada siapa tuh Ke Abah Dalang Sanomi Harja Ya Saya pernah dengar nama ibu Dulumah Matanya di Kalijati Dulumah Ya Sekarang pindah ke Pabaran ya Ya Sekarang ada di Jamun Jamun Dan di dekat sekarang Kalau ingin bertanya Konsultasi dan lain-lain Mungkin cukup kesihang bulu Ya Cukup kesihang bulu Itu mungkin yang intinya Kedatangan saya kesinti Mohon maaf Pertama mengganggu wabun Ya Allah Yang kedua Ya Dan yang Yang sangat penting Saya ingin menghentuk hati Para dermawan lah Yang ingin menghentuk hati Para dermawan Apakah itu pejabat Apakah itu Orang kaya Ikut sumbang sih Untuk mengembangkan Batak Bambu Dodo Yang sangat penting Karena pada akhirnya Bukan hanya untuk Aulidodo Tetapi untuk Kinaka Untuk salam daya Bawaran Untuk subang pada umumnya Ya Itu mungkin Aulidodo yang perlu saya sampaikan Dan Mudah-mudahan suara sendiri Bisa ditinggalkan oleh Siapapun nanti yang mau taruh Video ini Kalau saya minta pola Sebagai teknisi Dan yang Satu lagi Yang saya lupa Pada umumnya Pagelah Ranoa yang rolek itu Diiringi oleh gemelannya Ayah Ada gemelan Gambang Saron Wonang Dan seterusnya Termasuk ayah pesiden Namanya Yang saya lihat Pagelaran Aulidodo ini Kalau lihat saya Fotonya ya Kalau lihat Hanya dua orang Tidak ada gemelan Tidak ada sinden Tapi Musiknya seperti Ramai gitu Kayak ada gemelan Dan lain-lain itu Seperti apa prosesnya Dari mana musik itu Bukan ngorek-ngorek Apa ya Rahasia perusahaannya Bukan Tapi sekedar ingin tahu Ya Ini kan keistimewaan Kalau orang lain Ngadalang pakai gemelan Dan lain sebagainya Aulidodo Ngadalang Gak ada gemelan Tapi seperti ada Keterbatasan alat Karena Keterbatasan alat Gamelan itu bukan Uang sedikit Untuk membelinya ya Bahkan ratusan juta Tapi saya sebagai Peneru seniman gitu ya Generasi peneru seniman Dituntut untuk kreatif Saya tidak punya gamelan Masa saya mau Berdiam saja Tidak Menunjukkan Karya saya Bakat saya Nah saya berpikir Kenapa tidak Menggunakan Kaset saja Musik-musik Yang sudah ada Dipotong-potong Untuk disambungkan Sebagai pengiringnya Seperti itu Pak Begitu ya Ini Keterampilan teknologi Siapa yang mau Membantu Airgi Airgi Sekarang jadi kameraman Iya Jadi Kalau membuat wayang Motong-motong kayu Seperti Jadi wayang Untuk membuat gamelan juga Motong-motong aset Supaya jadi gemar Gamelan yang Masuk Ya Jadi menjadi dengan baik Ya Terima kasih Minoloya Hanya itu saja Yang bisa saya sampaikan pada tempatan ini Jadi Mudah-mudahan nanti Ini bisa diproduksi Videonya Disebabkan ya Ya Supaya Banyak orang mendengar Banyak orang yang tahu Bahwa di Sinangka Ada potensi yang butuh dikembangkan Dan butuh moda Ya Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih